Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suharto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu Tumis sawi putih Campur telur Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga tuh simple ya Ini gak ribet banget Ini rasanya enak ya Ini makanya sama nasi anget aja sudah cukup ya Dan cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada telur Saya menggunakan telurnya ini 2 butir ya teman-teman Telurnya masih peras ya Lalu untuk bahan selanjutnya Saya menggunakan sawi putih ya teman-teman Ini saya menggunakan sawi putihnya 300 gram ya Kemudian saya potong sedang Sawinya ini sebelumnya sudah saya cuci bersih ya Ini dicucinya per lembar ya teman-teman Biasanya ada kotorannya juga ya Kemudian setelah semuanya dipotong Kemudian saya sisihkan sawi putihnya Untuk bahan selanjutnya ini ada wortel Saya menggunakan wortelnya ini 1 buah ya teman-teman Ini saya belah bagi 2 dulu Supaya tidak terlalu besar Kemudian saya potong serong ya Ini wortelnya Ini wortelnya juga Sebelumnya sudah saya kupas kulitnya ya Lalu dicuci bersih Setelah semuanya diiris Kemudian saya sisihkan Dan saya juga menggunakan bakso Ini ada 10 buah ya teman-teman Baksonya yang kecil-kecil Kemudian saya potong sedang Ini dipotong menjadi beberapa bagian ya Ini baksonya itu bahan tambahan saja ya teman-teman Kalau tidak ada boleh juga di skip ya Setelah semuanya dipotong Kemudian saya sisihkan Dan untuk bahan bumbunya ini ada cabai merah keriting 4 buah Saya potong serong ya cabai merah keritingnya Dan ini untuk tingkat kebedasannya Sesuai selera ya teman-teman Kalau suka pedas Boleh juga ditambah dengan cabai rawit ya Ini cabainya saya potong serong ya Kemudian ada bawang putih Saya menggunakan 2 siung ya teman-teman Lalu diiris tipis Bawang putihnya ya Ini bawang putihnya ukuran besar ya teman-teman Boleh juga bawang putih, bawang merah Dan juga cabai merah keriting Ini dihaluskan ya teman-teman Sesuai selera Tapi saya mau simple Jadinya ini saya iris semuanya ya teman-teman Dan ini ada bawang merah Saya menggunakan 4 siung Sama saja ya teman-teman Bawang merahnya ini saya iris tipis Setelah semuanya diiris tipis Kemudian saya sisihkan Dan untuk stepan selanjutnya Ini saya sudah siapkan wajan Kemudian beri minyak secukupnya ya Lalu dipanaskan Setelah minyak panas Saya goreng telur ya Telurnya sebelumnya sudah saya kocok lepas ya teman-teman Lalu ini diaduk-aduk kacak Dan tadi ini saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman Supaya tidak terlalu tawar Ini menggoreng telurnya Cepat ya teman-teman Jangan terlalu matang ya Tengang matang saja Dan saya angkat ya Lalu ditiriskan ini Telurnya Telur acak Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saat video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu dan resep Untuk setiap harinya ya Dan untuk setiap yang selanjutnya Ini saya tumis bawang putih dan bawang merah Yang sudah diiris Tipis tadi ya teman-teman Bawang putih dan bawang merahnya ini Ditumis sampai layu Lalu saya masukkan cabai merah keriting Ini diaduk-aduk ya teman-teman Sampai tercampur merata Ini waktu memasaknya Saya menggunakan api sedang Setelah bumbunya matang Kemudian saya masukkan Portel dan juga bakso Ini diaduk-aduk lagi ya Saya tambahkan dengan saus tiram Satu sendok makan Kemudian saya tambahkan penyedap Setengah sendok teh Gula pasir Satu sendok teh Dan garam Setengah sendok teh Dan saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman Supaya tidak gosong Kemudian saya aduk-aduk Lalu saya tambahkan juga Dengan lada bubuk Seperempat sendok teh Pelawartel dan bakso matang Ini saya masukkan Sawi putihnya ya teman-teman Semuanya Dan saya masukkan Telur goreng Telur yang sudah digoreng tadi ya Lalu diaduk-aduk lagi ya teman-teman Sampai tercampur merata Dan jangan lupa untuk di tes rasa ya teman-teman Apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula, garam dan penyedapnya Karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ya teman-teman Ini sudah matang ya Dan juga rasanya sudah pas Kemudian angkat dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Tumis sawi putih Campur telur Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya itu enak banget ya teman-teman Kalau masak menu ini Nggak usah pakai lauk lagi ya Ini aja sudah cukup ya Dan cocok juga buat ide menu sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh